Kauwi, aku tolong ukur sebuah bisnis COVID-19 sukses. Bagaimana saatnya kita berhenti? Oh, emangnya kenapa Cici Mei? Aku kan udah jalankan bisnis COVID-19 3 tahun, tapi hasilnya belum kelihatan. Aku sih pikirnya bisnis ini perlu dilanjutkan atau ditutup aja ya? Sudah profit? Sudah, tapi pertumbuhannya lambat. Nah, kalau 3 tahun udah bisa profit sebenarnya bagus loh. Banyak bisnis jalan 3 tahun belum tentu profit. Teman-teman saya udah bisa sukses kok. Nah, ini Cici Mei harus tanya beberapa pertanyaan ke diri sendiri ya. Nah, pertama. Bisnis Cici Mei ada masalah depan atau tidak? Oke, yang kedua. Ada gak pebisnis yang sukses di bidang yang sama? Oke, nah ketiga. Sudah berapa strategi yang Cici Mei jalankan? Oke, apakah cuma satu strategi dan berharap hasil yang berbeda? Oke, nah yang keempat ya. Profit atau tidak profit? Cici Mei masih termotivasi gak menjalankan bisnis ini? Nah, satu lagi ya Cici Mei. Namahannya ya. Cici Mei harus pakai kacamata kuda ya. Jangan melihat kesuksesan orang lain ya. Nah, kesuksesan teman itu, itu harusnya jadi motivasi buat Cici Mei. Bukan malah jadi beban. Beli ka siyang asukurin di mana ko. Bukan malah jadi beban. Terima kasih.